Intro Beginilah nasib JN warga kampung Sembakungan Kecamatan Gunung Tabur usai disiram air keras oleh RI suaminya sendiri. Rabu 6 September 2017 siang, JN hanya bisa merintih di ruang pelayanan unit gawat darurat rumah sakit daerah Abdul Rifai menahan pedihnya sakit akibat kulit tubuhnya tersiram air keras. Tak jarang sesekali JN meneteskan air mata. Peristiwa penyiraman air keras yang dialami JN bermula ketika ia akan menghadiri sidang perceraian dirinya dengan sang suami di pengadilan agama Tanjung Redep di Jalan Mangga 1. Saat korban tiba di area parkir pengadilan agama dan akan mengambil sang anak dari tangan RI suaminya, tiba-tiba korban disiram RI menggunakan air yang disimpan di dalam kaleng, minuman bersodah ke bagian wajah. Namun, JN berhasil melindungi wajahnya menggunakan tangan. Alhasil air keras mengenai lengan kanan dan bahu JN. Korban yang merasa pedih berteriak meminta pertolongan ke petugas pengadilan agama sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, usai melakukan penyiraman, sang suami langsung melarikan diri. Kali ini saya sidang saksi, sidang terakhir. Saksi soal apa, bu? Iya, sama anak berdua, sama kakak angkat saya, sama teman saya yang ingin menjadi saksi. Saksi soal apa, bu? Percaraan ini. Percaraan ini apa? Saya. Percaraan ini. Yang melakukan penyiraman? Suami saya. Yang mengambil anak saya yang dekat sama dia. Jadi pas saya gendong, saya takut dia bawa. Saya langsung disirom. Ada anak ibu gak kenal? Tahu tadi pernah ya, bu. Sudah anak-anak kenal. Lukanya di bagian mana, bu? Yang kenal, bu? Di wajah? Wajah sama tangan. Dengan kanan. Karena saya menopuk disini. Sampai sebagian. Ini belum tahu itu disiram air apa, bu ya? Tidak tahu. Yang ibu rasakan masuk panas, pedis atau gimana? Pedis sekali. Pedis sekali. Sementara itu, kasus penyiraman air keras yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri tersebut, kini telah ditangani pihak Polres Brau. Bahkan saat ini unit jatan ras Polres Brau tengah melakukan pengejaran terhadap suami korban. MS Zuhri, PNUS TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.